Intro Oke, halo semuanya, beliau ingin gue Tomasikon channel gue, Riko Kucing And welcome back di video gue guys Oke, di video kali ini gue pengen bermain game Ragnarok Battle Academy yang sekarang Akhirnya sudah bisa dimainkan ya Yang pasti ini masih tahap CBT ya Dan yang gue kerennya adalah Indie game tuh langsung udah keluar ke versi Bahasa Inggrisnya gitu ya Dan gue juga kaget ternyata Graffiti Kali ini kerjasama sama Extreme Studios Yang dimana dia tuh sebenernya gak pernah Kerjasama sama Extreme Studios ini ya Setau gue, jadi Graffiti ya Graffiti sendiri gitu So langsung aja kita coba gameplaynya seperti apa Tapi sebelum itu gue mau info juga ke kalian Untuk cara downloadnya dan cara installnya Gue bakal kasih tau nanti di akhir video ya Jadi stay tune terus, oke? Here we go, kita coba ya Oke disini gue musuh update dulu Tapi gak apa-apa karena begitu gue pencet update Ini langsung kita bisa pilih karakter Oke disini kita bisa pake 2 karakter ya Yang pasti buat kalian yang gak tau Game ini tuh adalah game Battle Royale Yang kayak PUBG atau Royal Crown gitu lah Jadi kalian harus ngelut-ngelut barang Terus kalian berubah job baru kalian bisa berantem Dan satu tim itu bisa 4 orang Ini sih game bener-bener seru ya Karena ya ini buat selingan kita Buat main ROX atau ROO gitu Untuk sekarang ini guys Langsung kita coba disini kita buat karakter ya Oke disini ada pemilihan rambutnya Wow Oh rambutnya juga nih yang kayak gini Gak pernah ada nih di ROO nih Oke terus kita juga bisa pilih cewek juga ya Berarti dia gak gender lock yang pasti Wih ceweknya cute banget boporing ya Gue pilih cowo aja deh Gue pilih cowo rambutnya Yang ini keren sih Yang ini keren oke kita coba ya Here we go Ini masih welcome to close beta Kalian bisa liat UI nya ya guys ya Jadi kalo masih ada bug atau segala macem Dia juga kalian harus memahami ya Karena Ya masih CBT ya ngetes juga kan Ini kita liat dulu ya Kita tonton dari ceritanya nih Yosnina Yosnina ya Dari Korea asli Dan udah berbahasa Inggris nih Enak nih Kenapa lagunya lagu EOE ya Oke Gue juga mau pernah nyoba Btw game ini gue baru review-review doang kemarin ya Oh Oke Gila Nah ini dia grafiknya Wah lucu banget Oke Mina Ayo semuanya Ih Oke ini untuk gameplaynya kurang lebih kayak gini Kayak MOBA Gila grafiknya di handphone tuh bener-bener bagus ya Follow me Oke kita masih tutorial Ikutin prolognya disini Kita lawan pouring Btw ini bukan MMORPG Sekali lagi ini lebih ke battle royale ya Jadi kalian harus bertahan hidup Siapa yang menang paling akhir gitu ya Dan untuk donor sendiri Kalian tuh gak perlu pake VPN ya Oh kita udah suruh makan pot Oke Jadi langsung donate Langsung nanti gue juga kasih tau sekali lagi di belakang Oke kita coba skillnya disini Oke Oke ini apa skill apa Oh buff ya Oke yang tangan itu ngeheal Yang kedua itu mukul Oke kita lawan lunatic Dapet red pot Eh red pot tuh diambil loh Oke Oh untuk ngepick atau nge lootnya sendiri Kita juga mesti dipencet ya Berarti ya Oke kita ambil Wih dapet cepat tuh Nah ini seperti kalian tau game Mobile battle royale gitu ya Pasti kita harus nge loot-nge loot senjata ya Equipment sama backpack sama skill disini Drag to atas Oke selesai Round 1 Oke kita ikutin tutorial dulu juga masih Oh ini ada zona ya Itu zona berarti Kayak game battle royale pada umumnya guys Oke Nah ini kita harus milih senjata ya Oh kita pilih job nih kayaknya nih Ambil apa guys Ambil apa guys Gue pengen coba ambil swordman aja kali ya Ambil sword Oh Oh kita bisa berubah-rubah terus suka kita ya Untuk awal-awal ya Berarti untuk berubah jobnya disini tuh Tergantung senjata yang kita ambil Gue ambil swordman Oke Disini game nya juga bukan cuma battle-battle doang lawan orang Tapi kita mesti hunting ya Hunting next level Buat buka skill kayaknya Oke ini apa Green white foot Oke Kayaknya itu buat crafting deh Kita mesti ngelut-ngelut juga berarti Oke Dewa-dewa ini satu tim berempat ya Jadi kalian bisa berempat sama temen-temen kalian juga guys Oke Oh ambil baju Satu set nih Wih keren banget cuy Ngelutnya gitu ya Oke Keren juga sih ini yang bikin game nya ya Graffiti sih keren juga sih Dan kalau kalian lihat di atas kiri tuh ada map nya Jadi kalian bisa lihat map nya juga temen kalian tuh ada dimana ya Oke kita Oke kita disuruh kemana nih Oh help and back up Oh disini tuh kita udah ajarin untuk nge-back up ya Jadi kalau temen kalian ada kenok Kalian bisa hidupin Ya Pertis kayak game battle royale Temen kalian ada yang kenok gitu Wah gini bakal seru sih Tapi lebih enak main di hp sih ya gak sih Oke hop Total Hop Oke kita lawan mini boss ya ini ya Angeling Angeling itu mini boss ya Atau MVP MVP cuy Oke dapet equip juga Dapet potion juga Nah ini nih Kita perang lawan tim lain nih guys Oke here we go Wih perangnya seru sih Jadi kalau kalian main archer atau main magic Ini mesti lari-lari mainnya ya guys ya Skill Alot juga sword mana cuy Oke untuk potes sendiri kalian juga mesti dipencet ya Nice Aha selesai Oh kenok Oh kenoknya juga bisa kita bunuh nih Bass Hajar Oh oke Ini saat musuhnya kenok kita juga mesti bunuh ya Biar gampang mati ya Biar ini gak dihidupin ya Pertis banget kayak game Ya Battle royale sih Oke victory Yes Langsung menang Oke Gue sudah download dulu Sekarangnya Disini kalau kita lihat ada pilihan ada swordman Defender sama fighter Aqualant itu lebih ke blast sama curse Lebih ke healer lah Udah pada tau loh pasti ya Archer ada skill switch sama focus Magician Blast sama freeze Merchan ada breaker sama trader Jadi kurang lebih jobnya lumayan lengkap nih Shadow sama toxic Aman office sama beginner Jadi kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 job ya 6 job basic awal Yang bisa kalian coba Oke sekarang gue mencoba download Tunggu downloadnya dulu ya guys ya Oke guys kita udah sekelar nge patch ya Dan kita langsung Yuh Apa ini Apa ini guys Wuh Gacal langsung cuy Dapet kostum Hara Hara Oke Facility is good Oh good Oke Jadi ini kita bisa ketemu orang juga disini Sambil kita play ya Oh ada questnya juga Ada spesial Ada normal Ada spesial Ada daily Tapi gue daily mas Spesial belum bisa kebuka nih guys Oke kita play disini Nah ini kita bisa masuk 4 orang ya Bedo ya Kita coba play ya Find a match Oke biasa seperti biasa Pasti ada mode ranked sama mode biasanya gitu Jadi kurang lebih Kalian harus sering main ya Untuk bisa buka mode ranked pastinya nih Oke kita nyoba mode normal dulu ya Nanti gue makanya bakal live streamingin deh Tapi mungkin live streamingin sambil main di hp ya guys ya Oke ini dia ada explore search Upgrade Wih keren banget lagu ininya Oh kita udah Oh I think of 4 player dulu nih guys Jadi kita harus nunggu dulu nih Nunggu player lain ya Sambil kita bisa mencoba-coba hero kah Shadow sama toxic Oh ada 2 tipe juga ternyata Asas ini mau tipe apa Mau tipe shadow atau tipe toxic gitu ya Archernya juga mau tipe swift atau tipe shadow Skillnya beda ini kayaknya Kalau mau tipe build tipe speed swift atau shadow Oh dari setiap job itu ada kayak ini lagi Apa namanya Uh Rame banget cuy Oke Oke kita double strap Gila orang-orang udah pada pake costume bagus banget Coba kita main ke tipe focus Oh ini beda skill lagi Oh berarti buildnya bisa kita rubah-rubah ya guys ya Focus tuh dipake crossbow Kalau yang merchan Pake palu sama pake kampak disini Wah gitu Keren banget cuy Oke ini gue main agak sedikit nge-lag ya Mungkin karena koneksi gue ya guys ya Oke hop Hop Oke Oh ini nge-stune nge-stune nya Kurang ajar banget ya Ini dia mapnya Jadi kurang lebih ini mapnya ya Kita bisa Mau turun dimana gitu guys ya Oke kita coba turun disini Di tengah Wih anjir Wih anjir Tuan Gila keren banget UI nya cuy Grafiknya juga keren banget Anjir Oh berarti kita pilih tuh tadi di awal jobnya guys Kalian mau main apa Disini gue main blacksmith ya Gue turun di given ya Tengah kota ya Oke Apa ini buff kah Gue kayaknya mesti pelajarin dulu nih Ada apa aja disini Ada kotak disini Bisa diambil gak Oh ini kotak pasti senjata sih Equip no kan Oh Oh enggak tergantung dari senjata Ternyata gue kira pilihin jobnya dari awal guys Senjata yang kita pilih mau main apa gitu ya Oke kita ngeloot dulu nih Seperti biasa game battle royale tuh kita pasti ngeloot dulu ya Defense potion Equip-equipnya juga kalian kayak mesti perhatiin deh Ini kayak crossbow nih pasti gue tiba-tiba ganti ke archer nih Tuh kan Archer tipe crossbow Oke kita coba ngeloot-ngeloot dulu ya Ini ada peti nih Jadi emang di game kita diwajibin untuk ngeloot dulu ya Tapi musiknya keren banget sih Musiknya gue suka banget Gila keren banget sih ini Oke kita ambil Uh next level cuy Grid X Ambil Crop Silver ring Pokoknya nambah-nambah up gitu gue ambil aja dah Sampai kita ketemu sama player lain nih guys Bedanya ini kalau untuk grafiknya sendiri pas battle ini Bener-bener pure 2,5D ya Bukan yang 3D guys ya Oke kita ambil dulu Ambil-ambil box dulu Kita ngeloot-ngeloot dulu sampe naik level ya Oke dapet apple Apple ini sekali lagi potion ya Buat kita ini ya Oke udah ada yang battle disana Kita let map ya disini ya Ini mapnya lumayan luas banget Jadi kalian bisa kemana-mana aja gitu Nah gue pengen coba ke arah monster ya Apakah monster itu bisa dapetin X boot kita atau enggak gitu Daripada gue ngeloot terus kan Kita coba ya Oke Ini nambah Biar kita dari XP disini kayaknya nih No kan bener Oke mamonite Oh mamonite bisa bikin pusing cuy Kalau gue ganti ini pasti gue ganti ke swordman Nggak mau, nggak mau, nggak mau Gue pake grid X aja Oke kita farming dulu guys Farming, farming Attack potion Oh dapet attack potion Dapet buff tuh Apakah udah ada orang? Oh disitu tuh Kita bisa liat map ya kayaknya mainan nih Wih rockernya agak sakit nih Oke Ambil Eh jangan Gue mau pake ini aja Blacksmith Lahil Uh Apa itu? Oh ada musuh guys Aduh mati gue Ah kenok Anjir langsung mati Langsung kalah cuy Gila musuhnya juga rame banget guys Gokil sih Wah ini sih keren sih Keren sih Goyang ini gameplaynya keren Ini juga keren musiknya juga keren Wah ini kalian wajib coba sih guys Untuk game ini guys Pasti banyak kostum-kostum menarik juga sih Ini game sih Tapi ini keren sih menurut gue ya Udah perfect sih ini menurut gue gamenya guys Sobar kalo battle royale ini Kalian harus ini aja Apa namanya Jago mainnya gitu Ini gue agak nge-lag ya wifi gue ya Gak tau kenapa nih Oke kita liat menu satu-satu ya Sini ada shop Ada card pack Permanent fashion item Ada item fashionnya Berarti kurang lebih itemnya tuh lebih ke fashion ya Tuh kan Novice backpack kita pake Oh bisa dibuat juga fashionnya Pasti ada beberapa fashion gak bisa kita buat Si harus top up si harusnya ya Ada fitting room Apa ini Kita ambil bajunya Kita pake Ah Gak nambah damage apa-apa cuy Mainnya juga mesti pake nge-skill cuy Dan gue ada level 3 disini Wih asas ini keren banget Ada classroom Kita belajarin satu-satu dulu ya guys Sebelum kita coba ya Ada core list Ada core listnya Oke Berarti kita mesti sering main Untuk dapetin Buat naikin skill core ya Berarti itu dibilangnya core ya Bukan skill ya Inventory kita liat disini Disuruh ngapain lagi Apa ini Kartu Oke Dapet kartu Kartnya digunian buat apa ya guys ya Kita colok kartu nih kayaknya nih Equip Oh Berarti memang Pay 2 ini lebih ke kartu mungkin ya Mungkin kalo kalian yang sering top up Atau gacha Pasti ada gacha kartu disini Dimana kalian bisa dapetin kartu-kartu bagus gitu Terus bisa kalian pake buat battle Oke Ada Wih mystic quad Yoi Dikasih gratiskan mystic quad Sama kristal cuy Oke ini ada login-loginnya Mantap cuy Gila 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 Kita liat ya Kita liat ya Majestic quadnya bisa kita Pake gak ya Kita coba bukain deh Dapetnya apa sih Ya gitu-gitu doang Ini Ada main quest reward Berarti by the way Materialnya tuh dipake buat Kalian untuk bikin item ya Gila 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 Oke disini ada modenya Kita liat modenya ada ranket yang pasti Ranketnya dari V Sampai ke 1 Terus ada casual mode juga Ada custom mode Ini sih kalo mabar sih Seru sih Ini mendingan mabar sih Main arrow ini sih Menurut gue ya guys ya So far ya Ini game bener-bener seru Jadi kita Ini masih CBT So far kita harus nunggu Yang versi open beta-nya Berarti kita bisa coba terus ya guys ya Oke guys Sekarang gue mau kasih tau kalian Gimana cara downloadnya Yang pertama tuh Kalian harus download APK combo installer Cara downloadnya gimana Kalian langsung search aja Di playstore kalian Abis itu kalian tinggal Cari namanya APK combo installer Banyak banget sih disini sih Kalo gue pakenya Yang tanda Panda ke bawah warna biru ini ya Yang nomor kedua guys Abis itu Setelah itu Kalian install aja Nah setelah itu Kalian tinggal klik aja Link di deposition Di bawah gue nih guys Nah setelah kalian klik linknya Kalian akan masuk Ketampilan yang seperti ini ya Nah abis itu Kalian tinggal klik aja Tanda panah ke bawah tuh Ya yang warna biru Kalian klik Terus kalian download Abis download Kalian installnya Pake APK combo installer ya guys ya Yang ini nih Pake ini Abis itu kalian tinggal install deh Terus nge-patch Terus selesai Untuk saya sendiri Tadi sekitar 1 Sampai hampir 2 giga lah Hampir 2 gigaan Kalo kalian pengen Main game ini gitu guys Oke Soalnya di video kali ini Gue mencoba gameplaynya Kayak gimana Kalo kalian mau download Sekali lagi Linknya di bawah Oke jangan lupa kalian buat like Video ini jangan lupa buat subscribe Jangan lupa untuk belakangan Nanti kita juga Akan open Mabar Dan gue bakal live streaming juga Untuk game ini Semumpung masih CBT Masih bisa dimainin Oke So sampai ketemu di video selanjutnya And so next time Bye bye